Buya Yahya menjawab Luar biasa Memberikan sesuatu kepada anaknya punya double pahala Bukan sekedar sedekah Anda sedas Punya kasih sayang kepada anak yatim Sedekah Anda dianggap sebagai sedekah Punya pahala silaturahim dengan anak Anda sendiri Sebaik-baik sedekah yang Anda berikan Sebaik-baik sedekah yang Anda berikan Anda memikirkan anak yatim Anda Tapi ada sebusuk-busuk ibu Di dunia dan di akhirat Siapakah dia? Ibu yang menghabiskan harta anak yatim Suaminya meninggal dunia Hartanya ini diembat dihabiskan sana sini Maka dia adalah ibu paling busuk Dan Anda adalah ibu yang paling baik Boleh Dan pahalanya lebih besar Sangat besar Dibanding di saat Anda memberikan kepada orang lain Kalau memang anak yatim Anda membutuhkannya Kalau sudah tidak membutuhkannya Anda perlu bagi-bagi dengan yang lainnya juga Demi kebaikan orang lain juga Jangan egois dengan anak-anak Anda Baik Jadi kalau memang Anda membutuhkannya Sangat Perlu didahulukan dalam hal ini Dan Anda harus fahami bahwasannya Selama ini mungkin suami tidak meninggalkan harta atau apapun Lalu Anda bekerja merawat dia Wah ini hebat Merawat anak yatim Tanda bekti ke suami Tidak tahu pahala apa yang akan diberikan kepada Anda Sebagai wanita soleha Buah hal besar Surga tinggi Pangkat tinggi Dengan Nabi Dengan Nabi nanti Di surga Dengan yang menyantuni anak yatim Memberi Mencukupi kebutuhan anak yatim Seperti ini Dua jemari ini Dekat sekali maksudnya Dengan Makin Nabi Muhammad S.A.W S.A.W